Bahan untuk membuat red velvet cookie stick diperlukan ada butter, gula halus, susu UHT, tepung terigu, protein rendah, tepung maizena, coklat bubuk, pasta red velvet, coklat kompon, dan kacang tanah cacah yang sudah dipanggang. Ini saya menggunakan Pico mixer dari Mito, ada tiga baling-balingnya, terus yang istimewanya lagi ada baling-baling yang ada scraper, kayak gini nih. Nah jadi untuk adonan kue kering itu cocok banget karena saya akan membuat red velvet cookies. Nah kita campur dulu butter, saya pakai full butter ya ini, kemudian gula halus. Kita kasih lagi adalah pasta red velvet. Nah lalu kita kocok, ini kalau pakai baling-baling yang ada scrapernya tuh ya harus dipasang dari sekarang. Kita pakai kecepatan rendah dulu aja. Nah kalau semua gula sudah tercampur, kita tambahin kecepatannya ya. Nah biarkan butter lebih lembut. Saya tambahkan sedikit susu UHT. Bisa juga pakai whipped cream. Biarkan tercampur rata. Lalu kita matikan mixernya. Kita tambahin tepung terigu. Kemudian tepung maizena. Kemudian tepung maizena. Kita aduk langsung di mixer. Ini enaknya kalau pakai ada scrapnya ya. Pakai kecepatan rendah saja. Nah cepat deh. Langsung jadi adonannya. Tinggal kita masukkan ke dalam plastik segitiga untuk di-spuitkan. Nah kita gunakan plastik segitiga seperti itu untuk memudahkannya. Kita siapkan split. Ini 4D ya kalau dari Wilton. Terus yang ada adonannya kita gunting. Dorong dulu sampai ujung. Baru dimasukkan ke dalam plastik segitiga yang ada splitnya. Dengan demikian Anda tinggal gampang ya. Ganti plastik kalau adonannya habis. Ini adalah tray dari mixer grande. Mo160. Kosong. Saya akan sebutkan dulu. Carian panjang ya. Dan sampai siapkan. Baru. 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 Nah kalau sudah ini tinggal kita potong Menggunakan scraper saja Seperti ini Kita bikin ukurannya Misalnya stick suka-suka saja Seberapa panjangnya Kalau mau sama persis Bisa pakai penggaris Atau pakai pattern Setelah itu Tinggal kita kasih jarak Yang tidak sesuai ukuran bisa kita ambil Nah kita panggang pakai mixer Mito Grande Ini MO160 Yang bisa muat banyak Jadi kalian yang lagi terima pesenan Bisa pakai langsung 3 tray nih ya Jadi cepat banget Loyangnya tuh 60 x 40 muat Nah ini langsung beli saja Professional oven MO160 Low watt loh Segera yuk check out Beli di Shopee Atau di semua e-commerce Tuh ada tersedia Gitu ya ini karena Lihat aja tuh Double heating 3 tray langsung masuk Oven ekstra besar Ada lampu di dalam Terus ada convection ovennya Gitu Jadi kalau buat cookies tuh keren Coklat Kompon Yang tadi saya siapkan di bahan Sekarang dilelehkan Sekedar meleleh saja Tidak dicampur apa-apa ya Jadi gak usah dikasih Margarin atau mentega Coklat kompon saja Ditim Sampai leleh seperti ini Kemudian Ini kacangnya nanti Untuk taburan Ini kacang panggang Cincang ya Nah Kalau pakai suhunya Rendah saja Warna merahnya tetap terjaga Kita celup Di coklat Terus kita balikin lagi Nah harus ditaruh lagi Di loyang yang ada Baking papernya Supaya coklatnya tuh Enggak Sampai Lengket ya Diangkat Nanti gampang Ini kalau mau double coklat Dan kacangnya Lebih banyak Sahabat kuliner Yuk follow Instagram Mito.id Dan TikTok MitoElectronic Sahabat kuliner Ayo segera order Di Tokopedia Shopee Lazada BliBli.com Cari MitoElectronic Official Store Sub indo by broth3rmax